Terima kasih Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdutul Ulama kepada Dr. G.H. Yahya Khalil Thakuf, waktu dan tempat kita hadurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu salamu ala rasulillah Sayyidina Muglana Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'd Yang saya hormati Wakil Gubernur Daerah Istimul Yogyakarta Kajeng Gusti Panggeran Adipati Auryo Pakualam Engkang Kabeng Sedoso Terima kasih atas rawuhnya Tadi saya diberitahu oleh Sri Pakualam Istilah kerawuhan itu sebetulnya salah kaprah Karena bahasa Jawa kerawuhan itu artinya kangselupan Yang benar ya yang dikira seripak walam ngangselupi kerampi Pak Turnuhun sangat Yang saya muliakan para masyaih, para kiai, para nyaih Film Kodimah, yang mulia kiai Jerje Salih Maksum Kiai Masud Masduki, kiai Fuad Kiai Afif Muhammad Ibn Abdullah Saya itu kalau manggil kiai Afif itu masih gimana gitu rasanya Masih agak kiko Lalu saya menangi umbelnya Masih ternyang-ngyang di teringat saya itu suara speker komplek saya itu Afi Con Saya ingin ngiai Ya gimana lagi um Putu nebah Ali Pak boleh buat Alhamdulillah para nyaih, para kiai yang hadir seluruhnya Bapak-apak dari jajaran pemerintahan Prokombindar Yang saya hormati Jajaran pengurus wilayah Nahdotul Ulama Daerah istimewa Yogyakarta Yang saya hormati Pak Zuhdi Motor Pak Zuhdi ini dulu dikomplekkan terkenal musuhnya Mohsin Alatas Pernah Mohsin ini Mempersalahkan Pak Zuhdi dalam banyak hal Bukan nyanyi aku melarat karena Zuhdi Dimusuhi betul sama Mohsin Alatas Sekarang jadi ketua BWNODIY Alhamdulillah Barokahnya Krapiak Dan Barokahnya Kodama saya kira Bapak-bapak sekalian Para jajaran MBC yang hadir Para jamaah calon haji Alhamdulillah Kita hidup di alam yang sekarang dikatakan modern seperti ini Itu oleh para sejarawan Oleh para sejarawan Dikatakan mulainya dari momentum yang kemudian disebut sebagai Renaissance Jadi momentum pencerahan di Eropa pada akhir abad pertengahan Yang ini menjadi titik tolak dari berkembangnya Apa yang kemudian hari ini kita hidupi sebagai peradaban modern ini Nah inti dari pencerahan dari Renaissance itu adalah bahwa Masyarakat khususnya masyarakat Eropa pada waktu itu menyadari Tentang kenyataan perubahan-perubahan besar di dalam peradaban yang Mau tidak mau Harus diikuti dengan juga menyesuaikan diri Dengan menyesuaikan cara berpikir Menyesuaikan cara bertindak dan menerima Menerima berbagai gagasan baru untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih baik Ini landasan dari Renaissance itu Tetapi semua itu dilakukan dengan pertama tetap menghargai tradisi Dan justru bahkan menggali inspirasi-inspirasi dalam tradisi itu Untuk memberikan jawaban-jawaban baru dari masalah-masalah yang Masalah-masalah baru yang muncul di tengah masyarakat Akibat perubahan-perubahan tersebut Ini oleh sejarawan dicatat bahwa Renaissance ini Mulainya dari salah satu kota di Italia Di Florence, Italia Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Nah tutup ulama ini juga sebetulnya telah mengalami Renaissance Telah mengalami pencerahan dan pembaruan Dulu itu NO tidak seperti hari ini Dulu itu NO itu Apalagi kok Pakai celana panjang seperti saya sekarang ini Dulu itu dasi saja haram Sekolah itu dihindari karena dianggap tiru-tiru londol Makanya orang NO ini paling telat sekolahnya Tapi kemudian para pemimpin NO, para ulama NO menyadari bahwa zaman berubah Dan ini menuntut adanya perubahan-perubahan di dalam nah tutup ulama Saya sendiri sangat merasa sangat beruntung bahwa saya mengalami secara langsung Detik-detik momentum ketika perubahan itu diangkat Sebagai wacana di tengah para ulama Pada tahun 1981 Diselenggarakan musawarah nasional alim ulama di Jogja ini Di Kaliurang Setelah wafatnya Kiai Bisri Sansuri Dan di dalam munas alim ulama itulah Dipilih sebagai rohais am pengganti Kiai Bisri Sansuri Saya kona Kiai Ali Ma'zum Wallah Yerham Dan dari waktu ke waktu sesudah itu Saya menyaksikan sendiri Wah ini jarang yang punya barokah seperti saya Selapan saat itu saya kelas 2 SMP Kelas 3 Menjelang lulus Kelas 3 SMP Itu munas alim ulama Semua Kiai-Kiai utama NU hadir Kiai sepuh semuanya hadir Dan saya ditunjuk untuk memimpin Indonesia Raya Bayangkan Ini tidak ada yang pernah gini kan bahali itu Kecuali saya itu tidak ada Itu ada Mbah Ali Ada Kiai Mahrus Ali Kiai As'ad Samsul Arifin Ada Kiai Mahfud Tebu Wireng Kiai-Kiai semua semua Kiai Hamid Pasuruan Saya kini kan semua pada manut itu Ini Masya Allah 8.1 Kaliurang Dan karena saya tinggal disini Saya menyaksikan langsung Waktu demi waktu Bagaimana pencerahan itu digulirkan Di dalam nantot ulama Sehingga mencapai salah satu momentum besar Dengan munas alim ulama Di situ Bondo Dan Muktamar di situ Bondo juga 1983 1983 1984 Ketika kemudian nantot ulama Dengan tegas Menyatakan Untuk menarik diri dari politik praktis Kembali Berfungsi sebagai Jam'ayah Diniyah Istim'ayah Tapi di balik itu Bergulir juga Pemikiran-pemikiran Baru yang Bernas Yang luar biasa Pengaruhnya di tengah-tengah Perkembangan Bukan hanya masyarakat Islam Di Indonesia ini saja Tetapi bahkan Di tengah-tengah masyarakat Internasional Maka saya Berani katakan hari ini Bahwa Renesong Nantot ulama Dimulai Dari Krapyak Yogyakarta Di sini juga Tahun 1989 Di dalam Muktamar Ke-28 Nantot ulama Menyatakan Dengan Tegas dan resmi Bahwa Fikih Harus Dikontekstualisasikan Dengan zaman Dan keputusan ini Sebetulnya Berawal Kemikiran Kalah keputusan ini Berawal dari Arahan Seikhina Kiali ma'asum Ketika beliau Mengatakan bahwa Islam itu Harus Menjadikan baik Di dalam setiap ruang dan waktu Setiap zaman Setiap zaman dan Maka Kalau ada Yang Didaku Diklaim Sebagai Islam Ternyata menjadi masalah Berarti bukan Islam Karena Islam itu harus Salihun Salihun Likul Lizaman Lomakan Saya tidak mau nanya Dalilnya dari mana Pokoknya Dalilnya Mbak Ali itu Sudah Kalau Mbak Ali sudah tahu Begitu Yaitu dalil Orang goblok Tidak usah nanya Nanya lagi Tidak likut saja Bahwa Islam Itu harus Salihun Likul Lizaman Lomakan Kalau ada yang Diaku-aku Sebagai Islam Bahwa Islam Harus ikut ini Tapi ternyata Menjadi masalah Menjadikan Kerusakan Bahkan di dalam Masyarakat Menjadikan Perbenturan Konflik Kekacauan Dan lain-lain Pasti Bukan Islam Pasti Bukan sejatinya Islam Kalau ngotot Disebut Islam Berarti Islam Mabal-abal Karena Sekali lagi Islam itu harus Salihun Likul Zaman Wa Maga Itulah sebabnya Kemudian lahir Keputusan Maha Muqtamar Ke 27 1989 Di Kerapyak ini Saya tahu betul Karena saya Panitia Menyatakan bahwa Fikih Harus Dikontekstualisasikan Dengan Perkembangan Zaman Supaya Islam ini Tetap Solihun Likul Zaman Dormakan Nah Bapak Ibu Sekalian Yang saya hormati Ini Masya Allah Kiali Ma'asum Ini Punya Wanti-wanti Yang sampai Sekarang Saya kira Tetap Relevan Kita Kita Ini Harus Terus-terus Berpegang Pada Ta'allum Fi Nahdudil Ulama Kita Jangan Berhenti Belajar Tentang Nahdudil Ulama Ini Walaupun Sudah Sudah Jadi Ketua PWNU Jangan Berhenti Belajar Tentang NU Walaupun Sudah Roi Suryah Jangan Berhenti Belajar Tentang NU Karena NU Ini Luar Biasa NU Ini Kandungannya Luar Biasa Tidak Akan Habis-habis Kita Pelajari Kita Harus Terus Mempelajari Apa Itu Nahdudil Ulama Dan Sedapat Dapatnya Kefahman Yang kita Miliki Tentang Nahdudil Ulama Kita Harus Mau Mengajarkan Kepada Semua Orang Ta'lim Binah Daudil Ulama Kita Harus Mau Berjuang Dengan Nahdudil Ulama Jihad Fina Daudil Ulama Dan Kita Harus Mampu Bersabar Dalam Keadaan Apapun Di Dalam Menggeluti Nahdudil Ulama As Sabru Binah Daudil Ulama Ini Wanti-wantinya Mbak Hali Untuk kita Semua Maka Tidak akan Habis-habis Kita Mengembangkan Pemikiran Tentang Nahdudil Ulama Saya Juga Tidak Akan Insyaallah Akan Terus Memegang Teguh Wanti-wanti Dari Mbak Hali Itu Untuk Tidak Berhenti Belajar Mempelajari Nahdudil Ulama Nah Pada Tidak Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Hormati Saya Sampai Kepada Kesimpulan Yang Menjadi Keyakinan Buat Saya Bahwa Nahdudil Ulama Ini Adalah Asharun Nubuah Nahdudil Ulama Ini Adalah Labet Dari Nubuah Di Muhammad Sallallahu 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 Adanya NU Ini Karuan Karena Adanya Nubuah Dan Risalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu 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 Dan Jelas Bahwa Dari Sejarah Yang Telah Dilalui Nantudul Ulama Ini Lahir Dari Rangkaian Sama Sekali Tidak Terputus Sama Sekali Tidak Terputus Dari Jalur Perjuangan Islam Mulai Rasul Muhammad Sallallahu Sallallahu Sampai Kepada Penerus Penerus Maka Bapak Ibu Sekalian Kita Semua Harus Menjadikan Niat Untuk Melanjutkan Rantai Perjuangan Islam Ini Sebagai Titik Pangkal Motivasi Kita Di dalam Ber NU Di dalam Bernatudul Ulama Dan Kita Jadikan Teladan Dari Para Pendahulu Pendahulu Kita Sebagai Acuan Di dalam Kita Melakoni Melakoni Khidmah Kita Di dalam Nantudul Ulama Ini Itulah Sebabnya Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Saat Ini Pengurus Besar Nahdudul Ulama Menggulirkan Satu agenda Yang kami Sebut Sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdudul Ulama Gerakan Keluarga Maslahat Ini Kita Maksudkan Sebagai Satu Wahana Untuk Mengeksekusi Untuk Melaksanakan Berbagai Macam Program Yang Sudah Dirancang Oleh Nantudul Ulama Ini Sedemikian Rupa Sedemikian Rupa Supaya Manfaat Dan Maslahannya Ini Sungguh Sungguh Bisa Dirasakan Oleh Warga Dan Semua Itu Akan Kita Wadai Di Dalam Ukuran Ukuran Dari Capaian Program Itu Akan Kita Cantolkan Kita Cantolkan Kepada Keluarga Program Itu Dianggap Mencapai Hasil Atau Tidak Tergantung Dari Apakah Keluarga Merasakan Manfaatnya Atau Tidak Karena Keluarga Ini Adalah Unit Yang Paling Kecil Dalam Organisasi Masyarakat Keluarga Keluarga Nah Dengan Demikian Bapak Ibu Sekalian Nah Tentu Lama Ini Akan Kita Arahkan Agar Sungguh Sungguh Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Di Tingkat Basis Untuk Sungguh Berhubungan Bergulat Bersama Sama Dengan Warga Bersama Sama Dengan Keluarga Keluarga Mereka Kenapa Ini Harus Kita Lakukan Karena Ini Persis Ini Adalah Wazifah Dari Para Pendahulu Kita Yang Dimaksudkan Sebagai Lanjutan Dari Wazifah Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Bapak Ibu Sekalian Ini Bukan Soal Mau Apa Namanya Mau Mengunggulkan Satu kaum Atau Merendahkan Yang lain Tidak Kita Semua Tahu Bahwa Islam Ini Islam Ini Sebetulnya Adalah Dimaksudkan Sebagai Hidayah Lil'alamin Itu Sebabnya Kansik Rasul Itu Diutus Rahmatan Lil'alamin Untuk Seluruh Alam Islam Itu Dimaksudkan Untuk Orang Jawa Ini Juga Sejak Dari Sononya Tetapi Dalam Sejarah Kita Tahu Bahwa Islam Ini Dimulai Dengan Melakukan Atau Apa Namanya Dengan Melakukan Reformasi Dengan Melakukan Reformasi Perbaikan Dari Satu Peradaban Kuno Peradaban Kuno Di Hijaz Yaitu Peradaban Quresh Itu Mulainya Dari Situ Quresh Ini Direformasi Dengan Islam Sehingga Sehingga Bangkit Nah Dan Ini Jelas Mansus Di Quran Mulainya Ini Quresh Quresh Dulu Yang Jadikan Contoh Ini Contoh Pertama Dari Bagaimana Islam Melakukan Reformasi Peradaban Adalah Reformasi Quresh Dan itu Demekah Maka Mansus Di Quran Maka Adalah Tanah Air Dari Quresh Maka Para penerus Nubuhah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Ini Juga Adalah Dari Kalangan Quresh Apalagi Zuryah Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Dalam Kesempatan Lain Saya Sudah Pernah Bicara Tentang Siapa Itu Zuryah Zuryah Itu Pokoknya Yang Lahu Nutfatun Nubuh Itu Zuryah Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Ada Catatanya Enggak Ada Kita Yakini Bahwa Di Dalam Dirinya Ada Nutfatun Nubuh Zuryah Rasul Muhammad Sallallahu 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 Maka Saya Yakin Ini Kalau Apalagi Jir Jir Sekaruan Sudah Jelas Jelas Quresh Ini Jelas Gimana Dari Mbah Maksum Dari Mbah Nuri Dari Mbah Sambu Dan Seterusnya Ada Yang Bisa Mengingkari Bahwa Yejir Jis Ini Lahu Nutfatun Nubuh Kita Juga Yakin Bahwa Sri Pakualam Sri Sultan Hamengkubwono Sultan Mangkunegor Dan lain Sebagainya Yang Berasal Dari Mataram Itu 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 Juga Lahum Nutfatun Nubuh Dari Sejak Awal Dinyatakan Gelarnya Sayyidin Panoto Agomo Ini Sayyid Sayyid Dan Nasab Joko Tingkir Misalnya Itu Masyur Masyur Nasab Min Zuryyadi Rasulullah Muhammad Ini Di Jawa Tapi Asalnya Semuanya Dari Hijaz Dari Makkah Al-Mukarramah Yang mau Didatangi Oleh Calon-calon Haji Penerus-penerus Kajik Nabi Adalah Mereka Yang Menjadikan Makkah Sebagai Titik Tolak Itu Sebabnya Dikatakan Nahnu Jironun Bidal Harami Haramil Ihsani Walhasani Nahnu Min Qawmim Bihi Sakanu Wabihi Min Khawm Fihim Ah Kami Penerus-penerus Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ini Bertetangga Dengan Haram Haramil Ihsan Walhasan Yaitu Ka'bah Dan Karena Ka'bah Itulah Maka Makkah Ini Aman 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 Dari Apa Yang Dikuatirkan Oleh Orang Orang Lain Di Luar Maka Karena Adanya Ka'bah Menter 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 Lahu Kana Aminah Ya Nah dari situ Dari situ Dapat Ditandai Bahwa Perkembangan Perkembangan Islam Perkembangan Islam Ini Pada Mulanya Yang dijadikan Contoh Adalah Kureks Nah kemudian Kemudian Diserukan Apa namanya Diberitahukan Dengan Dengan Apa Para Penerus Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Ini Dapat Ditandai Dapat Dititani Itu Dengan Apa Dari 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 Mana Kita Bisa Menandai Para Penerus Rasulullah Sallallahu Sallam Medi ayat Al-Quran Dengan Ayat Al-Quran Yang tampak Pada Akhlaknya Karena Rasulullah Sallallahu 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 Ini Kita Kita Tandai Mereka Berakhlak Berakhlak Dengan Koran Nah Kalau kita Sudah Tahu Mana Yang Penerus Nabi Mana Yang Enggak Ya Titenannya Koran Itu Bukan Tes DNA Titenannya Itu Ya Menandanya Itu Koran Yang Cocok Dengan Koran hanya itu penerusnya Rasulullah Muhammad Shallallahu salam nggak usah nanya catatan enggak usah tes DNA umum kelihatan kok Qurannya juga sama dari dulu sampai sekarang Hai babi ayatil Qur'ani unu Nah kalau sudah tahu siapa yang penerus Khazir Nabi berdasarkan tanda-tanda Qur'ani fakta idfina ahol wahani apa namanya ambillah penguatan bersama kami wahai orang yang kesusahan orang susah itu kalau kumpul dengan penerusnya Khazir Nabi itu jadi kuat jadi kuat makanya kita bisa lihat Kenapa saya yakin bahwa Nahdut ulama ini astarun nubuwa karena orang kalau kumpul dengan Nahdut ulama jadi kuat susah-susah kumpul NU itu jadi kuat nah ini yang menarik disitu yang di hitopi adalah ahol wahani orang yang sedang kesusahan orang susah itu bukan cuma orang melarat Hai wosuke-suke itu ya ke susah barang pejabat-pejabat apa ini tanya seripat kualan banyak susahnya ini apalagi caleg hari-hari ini nombor paling susah Hai dan mereka tahu dimana mereka bisa mencari dukungan kekuatan jadi saya sekarang ini Hai banyak dicari-cari ini karena banyak orang kekus kesusahan ini yang mau mencari kekuatan dari Hai Nahdut ulama fakta idfina ahol wahani sudah kalau susah gabung dengan para penerus Rasulullah nah Hai karena memang wazifahnya adalah wazifah sebagaimana wazifah Rasulullah yaitu rahmatan lil'alamin maka ini juga yang dikerjakan oleh para penerus Rasulullah Hai sehingga na'riful badha wa ta'rifuna Hai sehingga para penerus kajian nabi ini kenal betul dengan kampung-kampung desa-desa ini kenal betul bukan cuma tahu tempatnya tapi kenal orang-orang Hai saya dulu menyaksikan langsung bagaimana saya kena Hai ke Ali Ma'asub ini suku-suku bergaul nyerawungi orang-orang kampung tahu satu persatu Hai bahkan santri-santrinya itu diserawungi satu persatu Hai sehingga ini menjadi tobi ah beliau Hai ini Masya Allah saya punya sepupu Ya karena kerapnya begitu besar ya sepupu saya ini ketemu Mbah Hali itu pas soan datang mondok ketemu Mbah Hali tanyain namanya siapa bapaknya siapa namanya siapa namanya sirot bapaknya mujab dan seterusnya dari pamutan terbang habis itu terus tinggal di komplek I tempatnya bu Um sama saya Hai mas sirot itu habis itu berbulan-bulan ada kalau tiga bulan enggak pernah ketemu Mbah Hali sama sekali Hai nah waktu itu kan selatan ini belum ada kamar mandi jadi kalau mandi harus ngeluruk ke utara sana Komplek Hali komplek Hali nah itu satu hari ini sepupu saya ini mau mandi meluruk ke utara itu ketemu Mbah Hali di jalan belum Mbah Hali belum masih ingat kerap lu kenal betul satu persatu kenal betul satu persatu di Na'riful Batka dan juga sahabat-sahabat beliau di perkampungan sekitar Bantul Jogja ini Masya Allah Na'riful Batha wa ta'rifuna dan kampung-kampung ini kenal betul dengan beliau dengan para penerus Nabi ini itu jadi seperti Mbah Hali bukan kayak mau balik-mubalik cuma datang acara terus balik gitu kayak ketua umum PBNU begini datang pidato terus pulang itu enggak ini betul-betul nyerah wumi sehingga Na'riful Batha wa ta'rifuna nah inilah Bapak Ibu dasar kenapa kita ingin meluncurkan gerakan keluarga masyarakat ini supaya Na'adotul ulama ini betul-betul ta'riful Batha wa ta'rifuha supaya Na'adotul ulama betul-betul kenal betul dengan warga ini dan warga juga kenal betul dengan Na'adotul ulama karena serawung secara langsung dan ini semua kita laksanakan dengan pedoman yang jelas yaitu was sofa wal bayta ya Allah sofa itu adalah monumen tradisi monumen dari awal peradaban ini sofa ini nanti jenengan haji itu nanti disuruh wirawiri dari sofa ke marwah ya wirawiri tak sampai itu enggak wudhu enggak apa enggak apa-apa kok habis itu kencing enggak usah cewek terus wirawiri lagi juga enggak apa-apa itu enggak ada kewajiban suci itu enggak ada apalagi bacaan-bacaan kalau ngerasani uang barang insyaallah sah sofa marwah cuma disuruh wirawiri midar midr sofa marwah sofa marwah itu loh perlunya apa perlunya apa enggak bisa dianalar enggak bisa dinalar cuma dibilang dulu itu Siti Hajar melakukan itu dulu dan sekarang kok kita disuruh tiru-tiru itu maksudnya apa ya gampang aja ya enggak usah dipikir pokoknya ya ngandel lakoni orang ngandel ya wis memang enggak ada enggak ada penjelasan tetapi kalau kita pikirkan bapak ibu sekalian sofa ini adalah monumen peradaban dari sofa itulah titik mulai ikhtiar Siti Hajar menemukan sumber energi yang akan kemudian berkembang menjadi peradaban besar yaitu zam-zam ini Siti Hajar maka bapak ibu penting sekali dalam perjuangan peradaban ini ketika kita menyatakan bahwa nantotu lama indah merawat jagad membangun peradaban penting sekali kita ini menghormati mengidentifikasi dan kemudian menghormati titik tolak dari pembangunan peradaban itu kalau di Hijaz di Makkah Muka Romah ini adalah contoh bagaimana Islam mereformasi peradaban Quresh maka kita harus berkaca dari sana untuk mereformasi peradaban Nusantara ini dengan energi Islam maka ya kita harus hargai monumen-monumennya titik tolaknya itu sebabnya kita semua sampai hari ini tetap ziarah ke makam-makam Balisongo karena beliau-beliau itulah monumen-monumen peradaban ya kita pelihara peninggalan-peninggalan para pendahulu sampai sekarang karena itu adalah monumen-monumen peradaban dan kita ziarah sebagaimana kita diperintahkan untuk menziarahi maka Al-Mukar Romah menziarahi sofa sehingga sofa ini akrab dengan kita monumen peradaban ini akrab dengan kita awal mula dari peradaban ini akrab dengan kita tapi itu semua dengan fokus ke depan ke arah tawajuh ilallah subhanahu wa ta'ala maka bukannya sofa tapi juga albaid yakni ka'bah ini harus akrab dengan kita bahwa di dalam berjuang ini kita terus fokus menghadapkan batin kita kepada kiblat bahwa itu semua adalah la ibadatillah li'lai kalimatillah allatihil ulyah karena albaid ini juga harus akrab dengan kita wa sofa wal baita ya Allah ini yang sedang kita ikhtiarkan kita coba untuk kita jalankan bersama nahtudul ulama nah ini semua inspirasi bapak ibu sekalian ketika kita terjemahkan menjadi agenda-agenda ini jadi rumit memang jadi teori jadi program ya jadi jadwal kegiatan dan sebagainya ini akan rumit rumit sekali tapi jangan kuatir jangan kuatir ini kepada para pengurus NU ini jangan bekerci hati karena ngurusi NU itu seperti orang haji ngurusi NU itu ngurusi NU itu seperti orang haji orang haji itu gak ada yang sulit gampang semua maka gak perlu terus susah tidur segala macam jamaah ini karena gampang haji itu gampang-gampang yang ibadah itu ya haji sholat itu lebih sulit dari kaji lalu kaji itu cuma sampai itu disuruh melaku ngubungi ke Abah gitu aja meder pengpitu gitu udah gak mungkin salah kalau salah ketabrak wongake sampe kualik gitu aja udah jungkel-jungkel sampean tinggal ikut saja itu gampang toaf itu lu bacaan-bacaannya orang mocor apa-apa orang wajib pokoknya itu bukunya kemenak itu sampean caglong pokoknya jalan matur gusti pokoknya dunga kulok atau sedikit gitu aja sudah karena gak ada wajib ya rukunya pokoknya ngubungi Kak Bapeng itu itu toaf tujuh kali habis itu toaf ya Allah tauaf itu lho tauaf itu cuma cuma tengok-tengok sambituruh sah kemudian turuh semaput aja sah wukuf itu wukuf itu ya wukuf di arofah itu tengok-tengok itu tengok-tengok tak gitu aja tengok-tengok surah lapo-lapo ya rapopo penting sah gitu ya bahwa kita lalu dungo dan sebagainya ini kan ngalap barokah ya tabaruk kita ini tapi ya kalau ibadahnya ya tengok-tengok itu namanya wukuf itu tengok-tengok habis itu Masya Allah mbalang jumrah Allah kacilai sahabat mbalang kita ebok bismillahillallahu akbar jumrah ya kok begitu itu kok begitu itu itu aja dulu itu saya diceritai sama kaya Mustafa Bisri pernah haji bersama seniman-seniman seniman nyentrik-nyentrik itu haji jaman jamarot belum seperti sekarang nanti jaringan ini jamarot sudah enak bu jamarot itu sudah 12 meter lebarnya itu ini luput ya kebangetan gitu dulu itu 12 meter sudah itu lebarnya jamarot sekarang jumrah itu dulu itu jumrah itu cuma kira-kira setengah meter lebarnya kalau enggak ngincer beneran ya luput dulu itu itu saya sampai tahun berapa ya itu belum lama kok kalau enggak ngincer beneran ya luput dulu itu ngelepar jumrah itu ngincer kalau enggak luput nah ini ada seniman yang haji bareng gusmus ini baru ngincer begini ini ketampel wong ketampel wong ceblok bola balai ceblok-ceblok terus ngatik kakak watih gitu sampai bengok ya Allah gusti ini batang balangi cagak jumrah ya begitu tuh kaji nyatanya ya gampang enggak ada yang sulit tapi pegel gampang tapi pegel gitu kesel mergul berat secara fisik memang berat pegel mungkin secara mental juga berat karena kumpul dengan teman terus-menerus itu apalagi kalau haji suami istri itu hati-hati ya harus banyak sabarnya kalau enggak kutu-tukaran karena kumpul terus mulai ngelilir sampai tidur lagi tuh kumpul orang yang sama ini bukan hal yang mudah secara bukan hal yang ringan secara psikologis tapi ibadahnya sendiri gampang gampang cuma bikin capek nah NU ini juga begitu NU ini jangan kuatir enggak ada yang gampang enggak ada yang sulit NU NU ini enggak ada yang sulit semuanya gampang gampang semua capeknya iya tapi kan gampang dan ini sudah disaksikan oleh semua orang yang telah berkiprah kepada nah betul lama ini pokoknya NU itu kalau memang perlu dilakukan pasti gampang kayak haji itu yang wajib-wajib mesti gampang enggak ada yang sulit haji itu yang sulit itu kan yang sunah-sunah kalau ngongkok ngelakoni sunah yang sulit-sulit sepacanya yang gulik perkoro dewi gitu aja karena yang wajib itu enggak mungkin sulit kalau sulit berarti enggak wajib gitu ini sama dengan NU NU itu kalau perlu pasti gampang pasti gampang lah kok ketagor sulit berarti enggak perlu enggak usah dipikir gitu gitu Pak Jodi jadi nyari duit buat beli tanah kok sulit enggak perlu berarti surah dipikir gitu saja karena NU itu gitu kalau memang perlu pasti gampang pasti gampang saya sebenarnya sudah buktikan selama ini apalagi selama jadi ketua umum ini ya satu tahun enggak ada yang sulit gampang semua kalau memang perlu NU kalau memang butuh pasti ada kalau butuh itu pasti ada pasti ada maka pertama-tama kita ini mungkin NU butuh kok enggak ada itu mustahil ini asar nubuah gimana nah kalau enggak ada berarti enggak butuh itu enggak usah dipikir kalau enggak butuh dipikir buat apa ayah ya kalau butuh pasti ada maka pertama-tama kita ini ya sama dengan haji itu yang dipikir pertama-tama ini butuh apa enggak perlu apa enggak itu dulu kebutuhannya apa keperluannya apa kalau memang butuh pasti ada kalau memang perlu pasti gampang ini NU nah kemarin-kemarin saya sudah sampaikan kepada jajaran pengurus sampai ke MPC-MPC kemarin dari Jogja juga ikut di Semarang Alhamdulillah ya apa saja yang akan kita kerjakan terkait dengan khususnya gerakan keluarga masyarakat dan nanti masih ada rangkaian yang lain mudah-mudahan sekurang-kurangnya akhir Juni atau awal Juli ini semua sudah bisa kita gulirkan sampai di tingkat desa menjadi pelaksanaan kegiatan-kegiatan mohon doa restu penjaringan semua ya kepada para si ma'a calon haji selamat menaikan ibadah haji hajan mabur sa'ayin meskurun mabur mabur titip boleh ya titip ya titip nanti jenengan titipkan nahtatul ulama ini kepada Allah SWT pokoknya nanti jangan lupa mabur itu saja saya nitip supaya jenengan titipkan nahtatul ulama ini kepada Allah SWT ya berarti di Masyair haram Jangan lupakan Untuk nitipkan Ini kepada Allah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Terima kasih Sekali lagi mudah-mudahan Berkah Allah Senantiasa melimpahi kita semua Wallahul wafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih